selamat bertemu kembali di youtube channel multi toys Indonesia kali ini kita akan mereview tinju meteor Pegasus ya ini adalah serial Saint Cloud Mid dari Bandai Tama Sinisian ini adalah yang versi EX EX dari karakter Pegasus Seiya yang final bronze cloud final bronze cloud itu yang udah sudah apa ya season 2 gitu ya mungkin ya karena kita bisa perhatikan dari detail armornya dimana kepalanya tuh sudah pakai ikat kepala bukan lagi helm kuda dan roknya juga sudah dihilangkan jadi dia tampil dengan lebih full press body gitu ya ibaratnya ya jadi ini salah satu seri panas dari Tama Sinisian eh seri SCM apalagi yang EX ini kita lihat dalamnya Iya tutup dulu nah ini yang terpenting dari serial ini adalah buku petunjuk kenapa bisa terpenting karena kalau tidak ada ini nanti masangnya bisa pening kepala anda ya ya kalau yang udah koleksi sampai 12 bintang sodiak ya mungkin nggak perlu ini langsung bisa masang tapi kalau buat saya kalau nggak ada ini wah pening kepala saya nanti hehehe ini sampai ke belakang nih lanjutannya ya dan ini terbagi jadi tiga tumpuk gimana tumpuk yang pertama itu adalah figurnya dengan aksesoris standar untuk pundak lengan dan kaki dan disini adalah aksesoris untuk armor dada ikat pinggang dan punggung sayap di punggung serta aksesoris tangan-tangan wajah-wajah dan rambutnya wah ini kalau anda perhatikan ini menarik ya karena ekspresinya ada banyak nih ekspresi normal ekspresi marah melirik melirik sambil marah wuh komplit lah pokoknya kalau ini yang yang ekspresi normal ini dapat patung Athena kecil disini hehehe dan yang ketiga ini adalah objek biasanya di bilang orang-orang ini objeknya jadi armornya Pegasus itu sebelum dipasang ke bodinya seiya itu dia membentuk suatu patung seperti patung gitu ya patung Pegasus nah ini armor-armornya tadi selain ditaruh di bisa ditaruh di badannya figurnya juga bisa ditaruh disini untuk jadi objeknya nah ini kalau anda ngeliat di kemasannya ini nah seperti ini objeknya ya udah banyak yang tahu memang cuman nggak papa nge-review lagi wah banyak protes tuh eh ya jadi kita akan memerlukan flash sebentar untuk menciptakan time paradoks supaya ini bisa langsung jadi gitu tuh eh jadi jangan kemana-mana tunggu ya tunggu ya tunggu ya tunggu ya nene 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 ya ini adalah Pegasus seiya dari serial SGM EX Bandai Tama Machination nah ini sengaja saya pakai cutting mat tujuannya supaya nggak merucut karena dibawah ini adalah kaca-kaca kalau ketemu metal kepreset jadi licin nah ini saya kasih cutting mat untuk membantu saya supaya figurnya tidak merucut-merucut nah ini dapat Mini statue Athena ya jadi ini adalah bodi EX nah ini yang kalau perhatikan close up wajahnya tuh wih melirik matanya saudara melirik ini yang tidak melirik ada di sini ya ini dapat banyak sekali pilihan ekspresi yang dapat anda gunakan bisa dipilih ya mau pakai wajah yang gimana cuman nyopotnya kalau saya pribadi sih aduh setengah mati cuman worth it lah dengan hasilnya sudah keluar seperti ini worth it lah nah ini juga aksesoris tangan ini detail banget ya jadi di tangannya itu kan ketempelan armor daik kes metal ini ada tiap tangan ada colokannya untuk metal ini detail sekali jadi kadang itu sampai bingung kalau kayak gini ini mau pakai tangan yang mana mau pakai wajah yang mana kalau anda bisa beli banyak gitu wah saya dipasang bermacam-macam wajah dan tangan hahaha Sultan anda sekarang ya jadi ini adalah Pegasus Seiya ini versi EX jadi bodinya itu udah disempurnakan kalau Surabayaan ngomong lebih lencir ya bodini lebih langsing lebih proporsional jadi begitu ditempelin armor dia nggak kelihatan gendut lagi dia kelihatannya benar-benar proporsional seperti di animenya nah teknologi sekarang semua berkembang termasuk teknologi membuat figur pun itu sudah advance sekali sehingga hasilnya produknya bisa seperti ini ini bagian belakang juga ada sayap tapi ada pilihannya ini armor yang tanpa sayap jadi kalau anda mau pasang nggak mau pakai sayap anda bisa pakai yang ini kalau nggak salah gini ya nggak kebalik kan nggak lah bener lah ya kalau kebalik mohon dimaafkan nah ini untuk pose yang tanpa sayap dan ini juga ada seticu objek nah ini yang seringkali juga dilema ya karena kalau anda pajang armornya di objeknya otomatis figurnya nggak pakai armor sementara kalau armornya dipasang ke figurnya otomatis objeknya ya gini nih polosan hehehe tidak tidak sempurna tidak komplit ini alas-alas satu alasan itu sebenarnya anda kalau koleksi SCM atau Saint Cloud Mid ini harus beli dua karena satu dipasang ke figur armornya satu dipasang ke objeknya hehehe ya ini adalah Pegasa Sufantaji ini bener-bener memorable banget lah karakter ini karena dari serial anime tahun 90-an ya tahun 90-an dan Sensei ya sempat diputar di TV nasional juga jadi yah banyak yang masih inget dan greget lah ya nggak tahu kalau angkatan milenial gimana kalau anak-anak jaman sekarang masih ngerti nggak karakter ini hehehe tapi so far ini adalah the best action figure dari Saint Cloud Mid EX series by Bandai Tamas Nations nah jadi stay tune terus jangan kemana-mana tetap di YouTube channel Multitoys Indonesia Sensei ya sunen lu aminah hmm 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton